Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di newscreen Pemirsa Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan kesepakatan yang resmi dicapai antara pemerintah Indonesia dengan Inggris yakni komitmen penyediaan 100 juta dosis vaksin AstraZeneca dan Sinopharm Serangkaian pertemuan bilateral dan bisnis antara pemerintah Indonesia dengan organisasi usaha di London membuahkan hasil yang sangat positif khususnya terkait dengan negosiasi penyediaan vaksin AstraZeneca Menteri BUMN Erick Thohir menilai pertemuan dengan pemerintah Inggris sangat positif dalam pemulihan kesehatan dan ekonomi pasca COVID-19 Salah satu hasil dari pertemuan Indonesia-Inggris adalah Coalition for Epidemic Preparedness Innovation atau CEPI dimana kesepakatan ini telah menempatkan perusahaan BUMN Bio Farma dalam kategori organisasi yang kompeten dalam hal pengembangan COVID-19 sebagai wujud apresiasi Inggris dan negara dunia atas Indonesia Kenapa? Di sini terjawab bahwa kita mempunyai perusahaan yang kualitas dunia yaitu Bio Farma kita mempunyai medical research yang juga dipercayakan kualitas dan kapabilitas daripada produksi kita pun dari hasil research yang tadi sudah disampaikan Ibu Mendu dari CEPI ataupun kerjasama ke depan untuk masa depan apakah dengan ICL ataupun AstraZeneca adalah sesuatu yang kita juga harapkan terjadi untuk Indonesia Di sisi lain pertemuan Indonesia dan Inggris ini juga membuahkan hasil positif dari sisi bisnis baik Inggris dan Indonesia sepakat untuk kerjasama bisnis multi sektor ke depannya Dari Jakarta, BB Kristami, Ideational